Hari ini kami sedang berada di kebun, kata kakakku ada sarang lebah yang cukup besar Hayuk gas, sebelum ke target kami siap-siap dulu Aku pake kostum Power Ranger ku biar aman, jangan sampai mukaku nanti benjol-benjol Kakakku pake sarung tangan dan jaket Untuk mengambil madu kami menyiapkan alat bakar dari rumputan yang digulung dan karpet telur Adegan ini bukan untuk ditiru ya OTW ke lokasi, posisi sarang lebah berada di pohon kecil di dalam semak-semak Kira-kira ini jenis lebah apa ya Dalam mengambil sarang lebah, kita harus ekstra hati-hati dan tenang Jika lebah menempel di tubuh kita, jangan dipukul Karena kalau dipukul, lebah bisa melakukan perlawanan yang lebih lagi Coba lihat, ketika ada asap di bawah sarang lebah Lebahnya pada keluar, berterbangan, panas-panas, kabur-kabur coy Setelah beberapa saat, semua lebah udah pada pergi dari sarangnya Ternyata sarang lebahnya kecil dan madunya sedikit Ukurannya hanya segenggam tangan baby Tenang, di kebunku masih ada satu sarang lebah lagi Yang ukurannya benar-benar besar Kata kakakku rasa madunya manis Mantap, misi berhasil Tahu gak, kenapa kami mengambil atau mengusir lebah dari sarangnya? Karena jujur saja, sarang lebah ini berada di tengah-tengah kebun kami Dan kebun kami ini sedang kami garap untuk kami jadikan kebun sawit Jadi, kalian jangan sampai salah paham ya Jangan sampai jumpa Jangan sampai jumpa Jangan sampai jumpa Jangan sampai jumpa Jangan sampai jumpa